Semua sudah lancar bagus, sudah 60% saya kira. Tinggal doakan besok acara sidang NPR, sidang bersama DPR dan DPD bisa lancar ya. Semua bisa tersuai dengan harapan. Apa yang baru Pak dari acara kali ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Saya kira akan yang baru, yang baru kita tetap pesannya gitu. Ini kan masa sidang terakhir bagi NPR, DPR, DPD periode ini. Dan juga kita baru pertama kali dalam sejarah melaksanakan pemilu serentak. Ya, pilpres dan pilpres serentak. Yang kemarin itu agak keras gitu, dan terjadi polarisasi dua kubu. Bila kata itu sekiranya pesan sidang nanti harus membawa siapa yang menang, siapa yang kalah itu buat NPR. Sebetulnya yang penting itu kalau kita bisa menjadi kembali meraptif, kalau kita bisa merajut kembali persatuan, kalau kita bisa bersama-sama lagi untuk membangun negeri ini. Artinya persaingan sudah usai, baru sekarang kita bersama-sama mendukung pilihan rakyat, agar Indonesia lebih baik, lebih bagus, lebih jatrah. Nanti kalau mau tarung lagi ya tunggulah 2024. Terima kasih.